Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda Menjaga privacy kunci merupakan keamanan yang berfungsi di dalam rumah Bisa dilakukan dengan menggunakan door lock Hampir setiap ruangan pasti memiliki kunci Seperti ruang kamar tidur, kamar mandi, garasi, main door Bahkan properti berukuran besar Nah berikut ini kita akan membahas 5 jenis kunci pintu untuk keamanan hunian versi Yeni Fakta So, jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Handleser Jenis ini cocok digunakan pada main door di rumah Anda atau back door Memiliki keamanan ekstra sebab terdapat pegangan di sisi eksternal dan bukaan kunci Atau canop di sisi internal bagi Anda untuk menguncinya Terbuat dari material stril yang juga cukup kuat Yang kedua Door knob lock Dikenal juga dengan canop Biasanya digunakan pada kamar mandi atau ruang basement Mekanisme penguncian di dalam gangang pintu Memiliki canop pada kedua sisi pintu Dan dapat memiliki silinder tunggal atau ganda Sehingga bisa memilih ingin mengunci dari dalam atau tidak Yang ketiga Electronic key Jenis-jenis kunci pintu selanjutnya adalah electronic key Memiliki sistem keypad atau kartu Biasa digunakan untuk menjaga keamanan ruang tidur Main door atau ruang kantor Beberapa electronic key mampu dikendalikan dari jarak jauh menggunakan smartphone Yang keempat Hand lever Model tuas tangan ini sangat cocok digunakan pada ruang tidur Lemari atau ruang bawah tanah Model ini cukup klasik namun tetap simpel Menampilkan tuas pegangan pada satu sisi dan tombol twist pada sisi lainnya Model ini memungkinkan membuka pintu dengan cepat Kelima Deadbolt lock Deadbolt memiliki mekanisme terpisah dari gangang pintu Memberikan keamanan tambahan pada keunian Anda Deadbolt mengurangi risiko masuk secara terpaksa Hingga mustahil bagi pencuri untuk masuk ke dalam rumah atau ruangan Nah demikian ulasan 5 jenis kunci pintu untuk keamanan hunian versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih telah menonton!